Pertama siapkan air suhu normal 110 ml Kemudian masukkan gula pasir 2 sendok makan Ragi atau permivan setengah sendok makan Vanili bubuk setengah sendok teh 1 butir kuning telur Kemudian aduk rata Kemudian tuangkan tepung terigu protein sedang 250 gram atau 1.4 kg atau 25 sendok makan ya Baking powder 1.4 sendok teh Kemudian saya akan mengaduknya menggunakan tangan ya Aduk sampai tercampur rata saja Kemudian tambahkan margarin 2 sendok makan Garam setengah sendok teh Kemudian aduk rata hanya sampai tercampur rata saja ya Karena ini tidak sampai diuleni sampai kalis ya Nah teksturnya ini seperti ini ya Masih lembek banget tidak masalah ya Biar lagi yang bekerja Kemudian tutup dan istirahatkan selama 20-25 menit Sampai mengembang ya Nah setelah 20 menit Kempiskan adonan Supaya udaranya keluar ya Kemudian taburi alas dengan terigu Supaya tidak lengket ya Dan pindahkan adonan ke alas kerja Biar tidak lengket Taburi tepung sedikit ya Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian Kemudian ambil adonan dan bulatkan Untuk teman-teman yang punya timbangan Silahkan ditimbang ya Supaya rata beratnya ya Terima kasih telah menonton! Nah setelah dibulatkan Siapkan air di wadah dan biji wijen Adonannya ini akan langsung dipipihkan ya Ambil adonan yang pertama kali dibulatkan Kemudian pipihkan pelan dan jangan terlalu tipis ya Olesi dengan air sedikit atasnya Agar biji wijennya menempel Kemudian taburi biji wijen sesuai keinginan teman-teman Nah jika sudah semuanya Kemudian tutup dan istirahatkan kembali selama 30 menit atau sampai mengembang ya Nah setelah 30 menit ini akan langsung di goreng ya teman-teman Tes kepanasan minyak jika tusuk sate berbuhi tandanya sudah panas ya Kemudian goreng donat menggunakan api sedang Tapi minyaknya harus benar-benar panas ya Dan minyaknya harus banyak Jika bawahnya sudah kecoklatan dibalik ya Dibaliknya hanya satu kali balikan saja ya Supaya tidak menyerap lebih banyak minyaknya Jadi tidak berminyak ya Nah jika sudah rata atas bawah kecoklatan boleh diangkat ya Wah Masya Allah ini donatnya anti kempes ya Biarpun dipencet-pencet kayak gini ya Kemudian lubangi donat menggunakan tusuk sate atau apa saja ya Dan berisian selai coklat Atau ras apa saja yang sesuaikan selera teman-teman ya Wah Masya Allah terlihat sekali ya Donatnya empuk dan lembut sekali ya Meskipun ini tanpa ulen ya Semoga teman-teman suka ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya Pertama siapkan air suhu normal 110 ml Kemudian tambahkan gula pasir 2 sendok makan Ragi atau permipan setengah sendok makan 2 butir kuning telur Kemudian aduk rata Kemudian masukkan tepung terigu 250 gram Atau 25 sendok makan ya Baking powder setengah sendok teh Vanili bubuk setengah sendok teh Oke gunanya baking powder disini Supaya donatnya itu lebih empuk Dan jika dipencet-pencet itu tidak kempes ya teman-teman Saya akan mengulininya dengan tangan Uleni sampai setengah kali saja ya Kemudian tambahkan margarin 2 sendok makan Garam 1 per 4 sendok teh Kemudian uleni lagi sampai kalis ya Nah jika sudah tidak lengket atau kalis Kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit Atau sampai mengembang ya teman-teman Nah jika sudah 30 menit atau mengembang Kempeskan adonan Supaya udaranya keluar ya Taburi alas pakai tepung Supaya tidak lengket ya teman-teman Kemudian pipihkan donat Atau ratakan pakai rolan ya Kemudian rapihkan ujung-ujungnya dan samping Kemudian potong dengan membentuk segitiga memanjang ya Kemudian gulung dimulai dari lebar adonan yang paling besar ya Nah jika sudah selesai dibentuk Kemudian tutup dan diamkan kembali selama 20 menit Atau sampai mengembang ya Nah jika sudah 20 menit atau mengembang Lanjut digoreng ya Goreng di minyak panas Dengan menggunakan api kecil saja ya Jangan lupa dibalik ya Dibaliknya hanya 1 kali balikan saja ya Supaya tidak menyerap minyak lebih banyak ya Nah jika warnanya sudah kecoklatan Angkat dan tiriskan ya Selanjutnya memberi isian Lubangi donat dengan tusukan sate Atau pakai apa saja ya Kemudian beri isian selai buah Atau coklat Atau apa saja ya Sesuai keinginan teman-teman Nah selanjutnya taburi atasnya dengan gula halus Supaya lebih menarik ya Masya Allah ini rekomendasi banget ya Buat dicoba Tekstur donatnya ini sangat empuk dan lembut sekali ya Teman-teman Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Jika teman-teman suka Jangan lupa subscribe Like loncengnya juga ya Terima kasih monte mencoba selamat mencoba Terima kasih.